Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada pertemuan ke tujuh dengan materi yaitu tentang array atau larik jadi di dalam bahasa pemberoraman sering kita kenal dengan variable array atau larik ya jadi sekali lagi untuk bahasa pemberoraman apapun itu biasanya menggunakan array yang namanya array atau larik, nah apa itu yang dimaksud dengan array atau larik jadi array atau larik ini adalah merupakan variable juga namun variable nya berbeda dengan variable biasa jadi variable ini memiliki kumpulan data kumpulan data dengan tipe data yang sama jadi ada kumpulan value ada kumpulan elemen di dalamnya tapi tipe datanya sama jadi dalam variable tersebut terdapat banyak elemen yang nantinya elemen yang merupakan tempat untuk menyimpan setiap nilai jadi elemen-elemen tersebut dirangkai dalam satu memori di dalam memori yang berdekatan dengan elemen lainnya itulah array ya jadi array sekali lagi ada variable juga tapi berbeda dengan variable biasa jadi kalau variable cuma menempatkan satu saja ya satu value tapi kalau variable array itu terdiri dari beberapa value jadi kalau kita pesan misalnya array jadi ada ukurannya misalnya kita berikan array 5 berarti ada 5 value di dalam memori di dalam memori yang kita pesan ada 5 tempat ya karena setiap value itu menempati satu ruang di dalam memori berbeda dengan variable biasa kalau kita cuma pesan variabelnya variabel biasa itu cuma memberikan satu value saja satu nilai saja nah ada pun struktur untuk array struktur penulisannya itu pastinya ada tipe datanya ada identifiernya jadi variable variable pengenalnya ya dan ada ukurannya nah berbeda dengan variabel biasa kalau variabel biasa itu tidak ada ukurannya langsung saja ya nah ukuran inilah yang akan menentukan nanti berapa value yang kita pesan di dalam memori nah sama ya sama dengan cuma untuk variabel array itu ada tanda kurung kotak seperti ini kalau variabel biasa kan tidak ada ya nah tanda kurung kotak inilah yang menentukan nanti berapa jumlah value yang kita pesan di dalam memori nah selanjutnya jadi kalau kita sudah pahami tentang konsep pembuatan variable ya misalnya kemarin kan kita sudah belajar bagaimana percabangan perulangan di dalam bahasa pemberokaman kalau kita sudah paham itu insyaakan pemahaman kita pasti akan mudah ya karena kita sudah paham sebelumnya apalagi untuk pembuatan variable array ini kalau variable biasa kan sudah pasti sudah paham bagaimana cara pembuatan variable yang biasa nah variable array itu sama ya hampir sama yang membedakan cuma tanda kurung kotaknya ini yang kurung kotaknya inilah yang akan menentukan berapa value berapa nilai nanti akan kita pesan nah contohnya ada juga untuk untuk pemesanan variable array itu tidak ada tanda tidak ada isinya di dalam tanda kurung kotaknya tapi kita harus memberikan inisialisasi atau pemberian nilai awal seperti ini contohnya jadi INT angka tanda kurung kotak ini tetap ada tapi harus ada sama dengannya ini wajib ya kalau tidak ada isinya disini ini wajib harus ada tanda sama dengan kurung kurawal berapa nilai yang kita masukkan yang akan kita pesan di dalam memori tersebut misalnya disini ada 3 5 7 9 artinya ada 4 value disini ada 4 value yaitu 3 5 7 9 ada 4 value yang kita pesan di dalam variable angka di dalam variable angka ini jadi kalau misalnya mempergunakan variable biasa angka INT integer angka berarti cuma 1 value saja apakah itu nanti angkanya ada 3 ada 5 artinya cuma 1 value saja kalau array itu ada beberapa value tergantung butuhkan di dalam memori nantinya nah sekarang untuk selanjutnya jadi yang membedakan disini juga di variable array itu ada indexnya kalau di bahasa pemperalaman di array itu dia akan menghitung nilai index yang mulai dari 0 jadi kalau misalnya kita lihat ini 3 5 7 dan 9 berarti dia akan berurut berderet indexnya mulai dari 0 jadi 3 ini indexnya 0 5 7 dan seterusnya berarti dia 0 sampai index ke 3 0 1 2 3 seperti itu sebentar kita lihat contohnya di dalam array juga terdapat jenis-jenis array ada namanya array satu dimensi dimana array ini cuma memiliki satu baris saja seperti tadi contohnya 8 7 5 6 4 3 ini cuma satu baris tapi memiliki 6 value jadi satu baris 6 kolom jadi ada satu baris tapi beberapa kolom itu satu dimensi jadi contohnya yang ini ada disini int nilai 6 berarti kita bisa lihat disini berarti kalau kita lihat ada 6 berarti ada 6 value yang kita pesan di dalam memori ada 6 nilai ada 6 nilai di dalam memori kalau misalnya kita mau memberikan langsung jadi pengimputan pengimputan data pengimputan data di dalam array itu ada beberapa juga yang pertama pada saat inisialisasi jadi kita bisa langsung memberikan inisialisasi seperti ini kita menentukan nilainya langsung di dalam satu baris dengan variable array jadi ada tanda dalam kurung kotak kosong disini jadi disini ada tanda kurung kotak kosong sama dengan kurung kerawal 875643 jadi ada disini misalisasi langsung nilainya itu ada seperti ini penulisannya jadi int nilai tanda kurung kotak kosong seperti ini tadi di atas ya ini mana tadi ya seperti ini ya jadi int angka kotak kosong sama dengan nilai yang akan kita berikan nilai awal yang akan kita berikan jadi nanti disini juga ada tanda kotak kosongnya sama dengan tergantung nilai yang kita butuhkan jadi ini namanya pengimputan secara inisialisasi pada saat kita memberikan nilai awal atau inisialisasi ya langsung diberikan nilainya seperti ini nah ada selain array satu dimensi ada juga namanya array dua dimensi nah untuk array dua dimensi ini kita akan bahas nanti di minggu depan ya pertemuan selanjutnya yang kita harus pahami dulu bagaimana cara pembuatan yang satu dimensi dulu dan pengimputan data menggunakan inisialisasi ada namanya statis ada dinamis ya sebentar kita lihat contohnya nah ini untuk dua dimensi ya jadi ada tanda kurung seperti ini kurung kotak ya jadi kalau kita ini berikan misalnya nilai tanda kurung kotak dua berarti ada tiga baris dua kolom ya jadi mungkin kita kenal dengan matrix ya kalau disini juga nanti kita akan bahas bagaimana pembuatan array dua dimensi atau banyak dimensi jadi banyak baris banyak kolom tapi ini akan kita bahas nanti di pertemuan minggu depan nah selanjutnya untuk pembuatan array kita langsung saja ya supaya kita tidak mengambang yang mana dimasukkan array itu kalau kita perhatikan langsung di bahasa pemrograman jadi sekali lagi disini kan bahasa pemrograman yang kita pakai adalah pemrograman si plus jadi seperti ini kalau kita tuliskan disini int nilai 5 berarti ada 5 value yang kita pesan di demori jadi indeksnya pasti disini 0 sampai dengan 4 0 sampai dengan 4 jadi nilai 1 2 sampai 5 itu ada namanya indeksnya lariknya tadi ada 5 ya misalnya value 1 value 2 value 3 value 4 value 5 nilai 1 sampai nilai 5 nah di dalam nilai 1 sampai nilai 5 itu ada indeksnya jadi indeks sekali lagi indeks di array itu dimulai dari 0 berderet 0 1 2 3 dan seterusnya kalau disini nilainya 5 berarti indeksnya pasti sampai urutan ke 4 0 1 2 3 4 nah kita bisa lihat contohnya jadi kalau definisi seperti ini kalian bisa baca nanti di slide nya karena slide ini tetap ibu akan pdfkan dan ibu akan share ke emaca nah kita bisa lihat contoh programnya seperti ini ya ada contoh program nah ini menggunakan pengimputan data secara inisialisasi ya pada saat inisialisasi pemberian nilai awal yang ini pemberian nilai awal jadi ada disini int nilai 3 artinya ada value nya 3 ya 3 ya kita sudah tentukan kita sudah inisialisasi ada 2 5 dan 7 nah karena ada 3 berarti indeksnya itu pasti 0 1 2 ya seperti ini ya kalau kita sudah tuliskan seperti ini nilai sudah kita inisialisasi kita sudah tentukan jadi sekali lagi ini adalah pengimputan data secara inisialisasi ya jadi ada memang nilainya sebaris dengan variable array yang kita pesan nah misalnya kita mau tampilkan code 1 jadi index 0 ya index 0 itu nilainya nilai nilai yang kita ambil disini nilai index 0 adalah pasti yang akan pada saat kita run ini akan muncul 2 ya dia akan baca jadi kita menulis sesuai dengan alamat index nya nah kalau misalnya 1 berarti yang muncul adalah 5 karena dia akan berderet mulai dari 0 1 2 dan seterusnya kalau index nya adalah jadi untuk coding seperti ini listing nya ini seperti ini output nya jadi untuk index 0 2 index 1 itu 5 index 2 adalah 7 jadi kalian bisa pahami ya jadi sekali lagi ini bisa dicoba nanti diperhatikan diketik dan disimpan file nya nanti ibu akan ambil dan untuk tugasnya khusus untuk tugasnya setiap pertemuan kalau misalnya ibu sudah periksa tugasnya untuk tugas ya bukan untuk latihan praktek seperti ini kalau latihan praktek ya silahkan kalian simpan nanti ibu ambil ibu kemarin infokan setiap tugas juga seperti itu tapi supaya cepat ibu input nilainya untuk tugasnya ya nanti setiap ibu sudah selesai ibu minta untuk kirim filenya ke email dan setelah itu ibu akan memberikan nilai jadi untuk tugas yang pertama kemarin baru 3 orang kalau tidak salah yang ibu sudah periksa tugasnya di kelas di kelas 23 kalau tidak salah baru 3 orang jadi nanti ibu akan infokan ke 3 orang tersebut untuk mengirim ke email ibu oke selanjutnya jadi ini untuk inisialisasi penimputan secara inisialisasi selanjutnya untuk statis jadi untuk penimputan secara statis seperti ini jadi kita tentukan variabelnya value-nya tapi kita tidak langsung memberikan nilai awal inisialisasinya tapi kita deklarasikan seperti ini ya nilai 0 artinya indeks nilai dari indeks 0 ini adalah 10 kita tentukan tapi kita tentukan terlebih dahulu tapi kita deklarasikan secara vertikal ke bawah ya jadi ada jelas disini nilainya ya jadi nilai indeks 1 misalnya kita tentukan 15 nilai indeks 2 ada 25 jadi pada saat kita code itu sama ya pada saat kita code dia akan muncul disini nanti nilai indeks 0 adalah 10 indeks 1 adalah 15 dan indeks 2 adalah 25 cuman ini kita langsung berikan nilainya secara vertikal kalau tadi inisialisasi bersebaris dengan variable array nya kalau ini variable array nya kita tentukan nilainya baru kita tuliskan deklarasikan value yang kita inginkan di setiap indeks jadi ini namanya pengimputan secara statis nah bagaimana kalau yang dinamis ya yang dinamis adalah seperti ini dinamis artinya bisa berubah tergantung inputan data yang kita berikan jadi misalnya value nya value nya itu tidak kita tentukan sebelumnya seperti yang inisialisasi dan dinamis dengan statis tadi tapi yang dinamis ini tergantung pada saat kita run kita masukkan tergantung nilai yang kita masukkan jadi tidak ada pemberian nilai awal baik itu secara inisialisasi baik itu secara statis tadi jadi dimamis bisa berubah jadi misalnya pada saat kiram pertama kita run yang pertama kali nilainya bisa berbeda pada saat kita run yang kedua kali jadi bisa berubah nah contohnya seperti ini jadi disini ibu langsung berikan yang perulangan jadi sekali lagi kalau kalian bisa paham yang materi perulangan yang for while dan the while minggu lalu insyaallah disini juga pasti akan paham jadi array perulangan jadi akan variabelnya variabel array tapi kita akan memberikan perulangan seperti ini contohnya misalnya ini nilainya 5 ada variabel nilai 5 value-nya pasti 5 tapi value-nya ini kita tidak tentukan secara langsung jadi value-nya itu nanti akan muncul pada saat kita inputkan tergantung dari nilai yang kita inputkan jadi disini ada for ynt0 ynt0 terus ada lebih kecil 5 a++ ada penambahan seperti ini jadi ini ada outputnya jadi kalau kita lihat listing codingnya seperti ini ini adalah output nanti yang mencul kalau ini bisa ibu langsung perhatikan supaya kalian lebih lebih paham coba langsung kita perhatikan saja jadi bagaimana penggunaan RI kalau menggunakan perulangan misalnya disini langsung saja include iostream 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 is std int-min yang disini kita berikan variable misalnya int tadi ada nilai int-nilai terus dalam kurung kotak ada 5 seperti ini ya dalam kurung kotak ada 5 nah sekarang kita mau memberikan perulangan ya perulangan berarti misalnya nanti ada kata-kata seperti ini sebelum kita berikan perulangannya kita berikan kata-kata juga seperti ini dulu kita slash t ya slash t misalnya masukkan nilai ray masukkan nilai ray nah misalnya kita berikan perulangan disini for int misalnya a ya nilai a sama dengan 0 terus untuk a itu lebih kecil dari 5 ya kenapa karena nilainya 5 pasti indeksnya itu nanti dia akan berulang sepanjang sampai dengan 4 kali berarti lebih kecil 5 saja karena indeksnya 5 berarti indeksnya pasti sampai 4 saja ya dia berulang sampai 4 saja berarti kita berikan a lebih kecil 5 dimana a ada penambahan ya penambahan nah selanjutnya kita tampilkan selanjutnya kita tampilkan misalnya disini nilai ke nilai a ya misalnya code ya kita tampilkan nilai a jadi nilai dengan nilai ke 1 itu nilai indeks 0 berarti kalau nilai ke a ini nantinya dia akan indeks 0 kan nilai ke 0 itu kita inputkan misalnya berarti kita chin chin nilai nilai dari indeks a seperti ini seperti ini ya coba kita tampilkan yang ini dulu ya kok tidak ada titik komanya oke ini juga tidak ada ini masukkan nilai array misalnya 23 ini sudah berulang ya 22 misalnya 54 nah dia akan berulang sampai indeks keempat saja 0 1 2 3 4 jadi ada nilainya nilai ke 1 23 23 21 54 67 nah ini kalau misalnya kita sudah memberikan nilai memasukkan array jadi ini yang dinamakan dengan pengimputan data secara dinamis jadi data bisa berubah jadi tidak di statis atau tidak inisialisasi kayak sebelumnya jadi tidak ada penentuan nilai nah untuk selanjutnya kita mau tampilkan tampilkan yang sudah kita inputkan ini tadi ya pada saat di enter itu muncul nanti kata-kata bahwa misalnya pada elemen kesekian itu berapa nilainya yang sudah kita inputkan ya nah jadi misalnya kita for lagi disini ya kita for lagi int jadi kita berikan lagi variable misalnya variable b jadi ini tetap nanti akan membaca index dari nilai value yang sudah kita inputkan jadi mulai dari index 0 dimana b dimana b lebih kecil dari 5 dan b ini ada penambahan juga seperti ini terus kita code juga ini bisa kita copy saja ya sudah cepat code nilai misalnya disini nilai nilai ke satu adalah ini ya jadi ini berdasarkan indexnya jadi bisa kita ambil disini dia akan berulang 23 34 56 ini 7 nah nilai ke satu adalah 23 nilai kedua adalah 34 nilai keempat adalah 60 nilai ke ini dan seterusnya jadi ini untuk indexnya nilai index 0 23 index 1 dan seterusnya jadi yang tadi disini ini adalah index disini juga yang akan muncul seperti itu jadi nilainya value-nya jadi value value ke value-nya nilainya nilai data yang di input jadi disini nilai nilai ke nilai ke B nilai ke B 0 langsung ditambah 1 berarti nilai ke 1 0 tambah 1 1 adalah nilai ke index ke berapa jadi ini bisa kita selesai juga ini juga bisa di selesai kita save kita compile kembali supaya tersave misalnya 34 32 7 7 7 nah seperti ini jadi nilai ke 1 adalah 34 dengan index 0 nilai kedua adalah 23 dengan index 1 nilai ketiga berarti ada nilai 5 tadi ya nilainya kan 5 berarti nilainya ada 5 ya nilainya ada 5 jadi sekira seperti itu tentang untuk RI yang perulangan ya jadi sekira ini sudah dipahami sekali lagi kalau perulangan kalian kemarin sudah tahu pasti untuk penggunaan RI yang perulangan ini pasti sudah tahu ya jadi sekali lagi untuk pertemuan ini cuma membahas tentang RI satu dimensi saja dulu ya satu dimensi nanti insyaallah pertemuan selanjutnya besok ada prakteknya ya ada tugasnya kita langsung praktek ya jadi untuk soalnya belum ada jadi ibu nanti akan langsung berikan pada saat di pertemuan praktek ya pada saat pertemuan praktek langsung dikerjakan siapa yang duluan selesai ibu langsung periksa dan untuk cuma satu dimensi saja dulu ya jadi yang gampang-gampang saja dulu nanti kita akan masuk ke yang multi dimensi di pertemuan minggu depan oke saya kira cukup untuk pertemuan kali ini di tentang RI satu dimensi ya jadi kita sudah pahami apa itu RI bagaimana cara pengimputan RI bagaimana struktur RI jadi untuk pengimputan data RI juga kita sudah tahu ada yang inisialisasi statis dan dinamis dan bagaimana pendeklarasian masing-masing pengimputan data tersebut dan terutama juga tadi terakhir kita sudah bahas tentang RI perulangan ya mudah-mudahan kalian sudah paham itu dan untuk besok insya Allah kita akan praktek dan ibu akan memberikan tugas praktek tentang RI satu dimensi saja ya RI satu dimensi jadi kalian paham-paham yang perulangan dan paham lagi yang tadi yang materi yang sudah diberikan insya Allah pasti tugasnya itu sebentar selesai dan pahami ini pastinya itu tentang satu dimensi saja dulu ya jadi insya Allah sampai ketemu insya Allah di pertemuan selanjutnya ya di praktek dan ibu akhiri dengan ucapan Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati